hubungan mesra komunis dan zionis ini dia jadi awalnya yang membentuk komunis itu zayani juga komunis itu kan didirikan oleh kamar dan pederik angel dua orang ini kemudian melahirkan yang kita kenal buku yang terkenal itu deskapital deskapital dan menerbitkan manifesto politik tetapi sejarah mengatakan dua orang ini dibentuk oleh waktu jaman-jaman lagi rame-ramenya punya dukungan sana dukungan sini gitu kan kemudian nkrih agamati gitu dulu kan tapi ketika ngomong nkrih agamati enggak ada satupun yang bilang kereka mati itu anti-komunis saya anti-komunis nggak ada mereka justru memiliki pemahaman bahwa itu adalah fitnah begitu nah ini kan unik nih Bagaimana kalau pandangan dokter ya ya bagi saya dan para sejahrawan para ahli ideologi itu menyatakan bahwa ideologi itu tidak akan pernah mati ideologi itu pikiran yang terus dipertahankan kebenarannya tetapi ideologi ini terus ada terus berkembang dan bagaimana kita tahu banyak para pertinggi elit ratai catakan mengaku dia keturunan komunis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua pemirsa cerita untung ya hari ini bertepatan 59 tahun yang lalu ada sebuah tragedi besar terjadi di tanah air gitu ya memang sekarang sudah tidak ada partainya gitu ya tapi value nya atau juga mungkin gayanya mungkin masih ada juga yang memakainya gitu ya Nah sekarang kita mau tahu apakah sebenarnya faham yang masuk ke Indonesia dan sempat jadi viral sebab 59 tahun yang lalu ini ada hubungan juga dengan beberapa tema kita pernah obrolkan di channel ini bahwa sutradara dari semua kehancuran itu adalah terbelakangnya adalah si si ionnya apakah benar dia juga ujungnya atau emang ini ya kelompok lain aja gitu langsung kita akan ketemu dengan dokter khair yang ternyata sudah mulai ada beberapa fans menanyakan beliau nih ya di channel kita karena pembahasannya benar-benar ngajak mikir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita ngomong politik dalam negeri ya dalam negeri tapi tidak bisa tapi yang dulu yang dulu yang dulu yang dulu bukan 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 yang sekarang sekarang apa yang dulu terkait terhubung hahaha ada bukan ya oke 30 September 1965 dulu umur berapa dong belum lahir saya belum lahir ya belum lahir aku lahir 173 dapat cerita itu itu masih kecil kita dapat cerita di orang tua apa dan bagaimana komunis dari itulah ya paling kita SD dulu nonton wajibkan nonton SD kita tahu semua memang dari film itu bertahun-tahun tuh filmnya kalau nggak salah Umar Kayam itu berapa tak berapa jam itu di film itu 5 jam 2 jaman lebih itu wajib dulu SD pulang SD kita bikin resumen tatatan dicek itu tapi uniknya ini kan dulunya kan PKI atau Partai Komers Indonesia yang diraihkan setiap tahun gitu kan apa hari kesaktian Pancasila gitu kan ini ada sesuatu yang ada sesuatu yang unik nih dok waktu jaman-jaman lagi rame-ramenya punya dukungan sana dukungan sini gitu kan kemudian NKI reharga mati gitu dulu kan tapi ketika ngomong NKI reharga mati enggak ada satupun yang bilang reharga mati itu anti-komunis saya anti-komunis nggak ada Oh mereka justru memiliki pemahaman bahwa itu adalah fitnah begitu nah ini kan unik nih Bagaimana kalau pandangan dokter ya bagi saya dan para sejaharawan para ahli ideologi itu menyatakan bahwa ideologi itu tidak akan pernah mati ideologi itu pikiran yang terus dipertahankan kebenarannya ya karena dikatakan itu itu unsurnya kan idea enlogos ilmu tentang cita-cita itulah makna ideologi nah dalam hal ini ideologi itu terbangun dengan pemikiran seseorang pemikiran sekelompok dan menurut saya dalam pengertian ini ada dua jenis ideologi ideologi yang berwarna atau yang tidak berwarna kalau saya sebut ideologi yang berwarna maka ideologi itu ada kandungan ajaran-ajaran religius ajaran agama yang sesat yang menyimpang itu mempengaruhi dalam pembentukan ideologi gimana maksud itu tuh misalkan ajaran tentang syahiran itu kan tahamnya berbeda dengan Islam ada imamah ada pemahaman bahwa para imam itu maksum derajatnya boleh dibilang sama dengan maksum imam itu maksum maksum itu tanpa salah tidak ada kekesalahan bebas dari dosa sehingga derajat daripada imamah 12 imam itu isna asariah itu semuanya berderajat sama dengan nabi kenapa karena tidak ada kesalahan dan bahkan bisa mengetahui masa depan yang akan datang jadi kayak wali gitu dong diatas wali sama dengan nabi sama dengan nabi dalam pengertian di luar nabi Muhammad dan nabi Ibrahim Muhammad dan nabi Ibrahim nabi sekaligus imam tapi para nabi yang lainnya dia hanya nabi tapi bukan imam jadi nabi lain di bawah imamah? sama karena menurut mereka derajat seorang imam itu memiliki kedudukan yang sama dengan nabi karena dia adalah imam nabi bukan imam tapi dalam pengertian ini derajat imamah itu sangat menentukan eksistensi mereka nah ini kan ajaran yang menyimpang kemudian melahirkan ajaran siah dan dengan adanya penghafiran terhadap sahabat nabi, istri nabi nah ajaran-ajaran imamah ini yang isna asariah ini kemudian menjadi ideologi Iran begitu pun dengan ISIS, Al-Qaeda, itu kan ajaran yang sesat tapi mempengaruhi ideologi Al-Qaeda, ideologi ISIS nah sekarang bagaimana dengan komunis? komunis itu ajaran yang didasarkan pada ideologi yang tidak berwarna pada dasarnya itu, dia tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran agama contoh? contohnya komunis, kapitalis, sihalis ketuhanan gitu? ya tanpa adanya pengaruh pada dasarnya tanpa adanya pengaruh ajaran agama hanya murni berkembang dari pemikiran manusia itu konsep dasar sosialis tetapi walaupun dia tidak berdasarkan ajaran agama yang sesat menyesatkan atau ajaran menyimpang khusus untuk komunis ini diciptakan oleh Zionis sedangkan Zionis ini adalah ajaran agama yang sesat dan menyesatkan dan membentuk ideologi Israel pada saat ini jadi awalnya yang membentuk komunis itu, Zionis juga? komunis itu kan didirikan oleh Kamar dan Frederick Angel dua orang ini kemudian melahirkan yang kita kenal buku yang terkenal itu Das Kapital dan menerbitkan manifesto politik tetapi sejarah mengatakan dua orang ini dibentuk oleh Zionis ketika pada saat itu awal 19 yang sebelumnya Zionis itu sudah membentuk suatu perserikatan perkumpulan rahasia yang sebelumnya dari Freemasonry menjadi Illuminati nah itu disebutkan oleh William Carr dalam bukunya Yahudi mengegam dunia dijelaskan bahwa pembentukan komunis itu didanai oleh para erit Yahudi para bangsa Yahudi dan mempertemukan mereka dalam suasana kebatinan yang sama untuk membentuk paham komunisme yang mengacu kepada protokol of Zionis dan itu protokol of Zionis para tetua Zion itu sudah ada pada tanggal 1 Mei 1776 yang mendahului kelahiran komunis sekarang lebih jauh lagi siapa itu Karl Marx Karl Marx ini belajar dengan seorang guru mengenal sosialis itu pada umur kurang lebih 23 tahun itu oleh Moses Hayes itu yang mengajarkan paham sosialis Moses Hayes ini siapa? ini tokoh Yahudi tokoh Zionis dia lah yang memperkenalkan sosialisme itu Moses Hayes itu kemudian melalui Moses Hayes berkembang sampai yang namanya Karl Marx bertemu dengan Piero Proudhon Piero Proudhon dia belajar dia berinteraksi dan juga oleh Joana Scott Hood Joana Scott Hood ini siapa? ini adalah penyembah setan penyembah iblis penyembah iblis bahkan dia bilang dia bisa berdialog dengan iblis Joana Scott Hood ini jadi kesimpulan saya mengatakan bahwa sebenarnya Karl Marx dan Angel ini dia bukan Atis dia adalah penyembah iblis bukan hanya Atis lebih parah dari Atis karena mengikuti ajaran dari Joana Scott Hood dan Proudhon itu sehingga ini berkesesuai dengan protokol Zionis yang menyatakan Tuhan itu adalah musuh agama itu adalah musuh harus dihancurkan loh ini mirip agama adalah musuh Pancasila kemana ada yang ngomong itu? nah iya itu itu tanda-tanda yang mengatakan Tuhan sudah mati Tuhan tidak berada Tuhan adalah sesuatu hal yang harus dilawan nesisnya mengatakan harus dihapuskan yang namanya Tuhan dan agama musuh daripada ke apa ke bukan kebidikan musuh daripada keberadaan manusia adalah Tuhan dan agama sehingga harus dihancurkan nah itu paham dia iya karena mereka menolak hadiran eksistensi Tuhan dan agama-agama sehingga agama-agama dan Tuhan itu dipersepsikan sebagai lawan dan harus dimusnahkan itu tercantum dalam protokol of Zionis yang kemudian menjadi dasar pilar bagi perjuangan komunis kalau ada pejabat kita mengatakan seperti itu sebelas-dua belas sama komunis dan Zionis aduh siapa guys kira-kira guys yang bilang bahwa agama adalah musuh Pancasila ya itu heboh kemarin ya itu dibilang agama candu masyarakat Tuhan harus dilawan sehingga tatanan sosial yang lama harus digantikan dengan tatanan dunia yang baru itulah yang juga tercantum dalam kehendak komunis yang didasarkan pada protokol Zionis membangun tatanan dunia baru novus order secular New World Order nah gitu jadi semua ketemu jadi ujungnya itu awalnya iya tujuannya apa sih sebenarnya sampai Zionis bikin banyak keyakinan kan liberalism juga dari dia untuk menguasai dunia memang dipecah-pecah gitu kan untuk menguasai dunia semua agama itu sebagai lawan lawan terakhir adalah Islam kan akhir dayang dari dulu iya jadi musuhnya itu menjadi tantangan dia jadi semua itu harus dilawan kok oleh karena itu kemudian dihambuskan lah paham ajaran dari Karl Martini itu di dalam rangka menjatuhkan Rusia dalam revolusi bersifik dalam konteks ini berapa banyak coba korban yang meninggal itu diperkirakan serendah-rendahnya 21 juta setinggi-tingginya 45 juta aduh kemudian berkembang ketika Lenin meninggal digantikan Stalin 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 berkembang juga ke Cina Mesutung sampai Polots itu berapa jumlahnya itu sekitar 54 juta nah bagaimana umat Islam yang dikursiskan yang populasi umat Islam itu mayoritas tinggal minoritas sekarang dan terkucilkan bagaimana kekerjaan itu terhadap manusia terhadap umat manusia dengan ada pembunuhan yang masalah itu karena mereka menganggap dalam Zionis yang kemudian diadopsi oleh ajaran komunis Zionis menganggap semuanya ini manusia ini itu adalah goyim binatang yang harus di dekatkan dengan pendekatan dia seperti binatang dialah manusia yang sesungguhnya yang lainnya adalah goyim adalah manusia ditempatkan sebagai binatang iya itu itu goyim istilahnya bisa juga kan nah iya goyim nah kemudian bagaimana ini bisa berkembang kok seperti ini karena mereka juga mengembangkan paham Darwinisme itu paham Darwinisme ini teori evolusi itu digunakan oleh komunis digunakan oleh karmak dan angel yang menganggap ajaran Darwinisme ini secara Darwin berkesesuai dengan ideologi yang dia bangun meniadakan Tuhan meniadakan Tuhan jadi asal-usul manusia itu ada dengan sendirinya jadi aja gitu ya jadi aja padanya pengaruh Tuhan sehingga ajaran teori evolusi ini digunakan dalam proses dialektika sejarah versi komunis apa itu dialektika sejarah bahwa tatanan manusia itu permoral dari primitif kemudian feodal kemudian kapitalis kemudian baru sosialis menurut mereka sosialis ini akan menggantikan paham kapitalis dalam produksi dan penggunaan barang dan jasa terkait dengan keberadaan negara tapi kan itu tidak pernah terjadi nggak bisa jadi dialektika sejarah itu memang ngacu kepada Darwinisme begitu pun asal-usul manusia nah siapa itu Darwin Charles Darwin itu siapa dia punya kakek Erasmus Darwin Erasmus Darwin itu siapa pengalut paganisme dia siapa dia Yahudi Yahudi tulen paganisme berarti di Quran itu yang mengatakan bahwa kelompok orang yang selalu melakukan kerusakan itu ya satu golongan itu terus ya dimana-mana masari dimana ada Yahudi disana dia bermasalah sampai Benjamin Franklin dia salah satu tokah permus rancangan dalam UNBASAR Amerika Benjamin Franklin dia bilang waspada dengan adanya gerakan Yahudi bagi bangsa Amerika untuk 100 tahun yang akan datang dia akan menguasai Amerika untuk 200 tahun yang akan datang dia akan menguasai segala sumber daya bangsa Amerika dan akan menjadikan rakyat Amerika sebagai budak budak dia yang mengawal keuntungan dan itu benar itu Benjamin Franklin yang mengatakan itu dia pemberi itu kerancangan konstitusinya Amerika Benjamin Franklin bukan orang Yahudi juga dia mendukung pada awalnya Benjamin Franklin tapi akhirnya sadar dia membuat naskah itu soalnya nama Benjamin itu nama Yahudi juga iya dia orang untuk negara Amerika tapi akhirnya dia sadar itu disebutkan dalam naskah tentang ras Yahudi itu ada catatannya panjang lebar itu dia ceritakan tentang ancaman dari bangsa Yahudi ini karena sejarahnya memang seperti itu di Eropa Timur bagaimana dia melakukan suatu bentuk revolusi Perancis dia di belakang revolusi Perancis yang kemudian melahirkan paham humanisme sekuler yang berbahaya bagi agama Islam ya ya Perang dunia pertama Perang dunia kedua mereka juga Hitler yang bentuk dia Holocaust terjadi dia tapi dengan adanya Holocaust dia membentuk rekayasa nasionalisme dalam hal apa? dalam hal mendirikan negara Israel di Palestine dari Holocaust terjadilah imigrasi Yahudi yang diaspora agar datang ke Israel dan membentuk tanah air yang dijanjikan dan tanah air itu terkait dengan persyaratan pendidikan negara sehingga pada saat dideklarasikan negara Israel itu siapa orang orang Israel itu adalah orang yang diaspora yang jumlahnya cuma 600 ribu orang pada saat itu pada tahun 48 itu itu cuma 600 ribu orang kurang lebih sama dengan kecamatan Cengkareng sekarang ini jadilah negara jadi semuanya ini yang mengedilikan mereka apalagi komunis komunis dilawankan dengan kapitalis kapitalis dia menciptakan komunis dia menciptakan ini tesis dan antitesis iya tapi gini saya juga penasaran tujuan dia bikin bikin-bikin begini ini apa? untuk menguasai dunia untuk menghancurkan lawan memecah gitu memecah konsentrasi iya terutama di Eropa Timur pada waktu dengan penguatan pasca revolusi Balsafik dengan tampilnya Lenin dan Stalin itu kan apa Uni Soviet tulunya ya iya dulu namanya Rusia kan eh sekarang Rusia Rusia kalau itu yang masih sekarang memegang komunis siapa sekarang berarti dok? Rusia dan Cina? sekarang udah gak ada cuma naik RNK Rusia juga gak? udah tidak tidak menjadi ideologi negara oh ada tapi tidak menjadi ideologi negara bukan jadi negara kalau Cina masih? masih oh Cina masih masih tapi dia berideologi komunis tapi berbaju kapitalis tapi kalau di Cina tapi boleh mengadut agama ya? iya dulu kan komunis kan paham negaranya tetap komunis tapi dalam hal interaksi dunia global dia berbaju kapitalis jadi jangan disalahkan seseorang itu seseorang itu atau seorang tokoh itu atau seorang negara suatu negara itu kapitalis tapi dia bisa berlaku komunis begitu pun sebaliknya dia berpaham komunis tapi berbaju kapitalis Moskow pada saat itu ideologinya komunis secara subjektif tapi secara objektif dia adalah kapitalis Amerika adalah hal yang sama secara subjektif Amerika pada saat itu dan sekarang dia kapitalis kapitalis tapi secara objektif juga komunis begini hal ini dia komunis maksudnya adalah pengertian secara objektif kapitalis secara subjektif tapi secara objektif dia juga bisa berlaku dengan paham-paham komunis dengan gaya-gaya itu gaya-gaya komunis contohnya contohnya dalam menyikapi permasalahan di Palestine mendukung Israel nah ini ada kepentingan disini udah bukan jadi HAM itu cuma aplikasi aplikasi aja ya apa namanya iya itulah yang dipanggil tesis dan arti tesis dua-duanya ini yang buat dua itu yang dibuat ini kalau sekarang Korea Utara apa Korea Utara komunis komunis juga jadi Korea Utara dengan Cina masih komunis iya makanya bersekutunya ke Cina dan Rusia oh dalam nanti apa pandangan global terkait dengan perang kemudian ketiga kan utara RRC dengan Rusia satu kelompok guna menentang hegenomi Barat dalam hari ini Amerika iya kan di masa-masa itu tuh zamannya di Soviet dulu tuh iya di framing bahwa musuh internasional itu komunis kan iya di Amerika kan iya dijadikan dulu komunisnya iya dia menjadi kuat kemudian dilawankan dengan kepentingan Barat di sisi lain memang dikehendaki terjadilah perang perang itu memang dikehendaki dari perang itu dia mendapat keuntungan apa keuntungannya perang dunia pertama itu Malthus selain keuntungan yang berupa apa sumber daya keuangan ya karena dia memberikan pemodalan untuk yang bagi pihak yang perang dia menyuplai sumber daya itu tetapi yang paling penting adalah memberikan tempat Israel ke Palestine iya iya dari sebab perang dunia pertama bukan yang lain dia menjadikan negara di Palestine untuk Israel untuk Zionis itu saja dengan hadirnya negara di timur tengah Israel ini dia memiliki daya bentar yang kuat didukung oleh Amerika siapapun yang menguasai Palestine otomatis menguasai Timur Tengah siapapun yang menguasai Timur Tengah otomatis menguasai dunia itu kan dalil ya itu yang digunakan pokoknya siapa yang menguasai Tanah siapa yang menguasai Tanah siapa berarti menguasai dunia gitu ya ya itu jadi polanya gak kebaca awalnya berarti jadi sebenarnya perang dunia satu itu untuk ngasih leverage atau pencitraan bahwa warga Yahudi ini ada sebabnya dia akhirnya migrasi ke sana iya dibantu dibikinin drama gitu kan dibikin terus kemudian Amerika kemudian apa namanya memusuhi komunis kemudian dia seolah-olah jadi pahlawannya dunia iya benar jadi dia punya hak untuk membangun UN gitu dan jadi polisi dunia dia berhak karena dia yang paling mampu untuk ngelawan musuhnya dunia waktu dulu dicitrakan komunis iya dan juga Islam juga juga dulu kan iya wow jadi udah rencana-rencana jadi memang ini terkait semua komunis itu kuat kenapa di belakangnya ada zionis dan paham rasis fasis Hitler itu bagaimana dan kita lihat lagi bagaimana jatuhnya ke Kalifan Turki Sultan Mahmud II itu terkait dengan upaya Theodor Herz yang kemudian menyusupkan agennya nah ini Ma'at Atatuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid II sehingga pada saat setelah perang dunia pertama jatuh ke Kalifan Turki McMohan dengan Sarif Hussein yang menggunakan perjanjian membagi-bagi wilayah-wilayah peninggalan dari Kesultanan Ottoman Turki dan betul setelah itu ada deklarasi Balfour yang hanya berupa surat dari Lord actor Balfour kepada Lord Chaits untuk mendirikan negara Israel hanya berupa surat bisa jadi pemberian negara yang hasil merampok terhadap Ottoman Turki itu dihendaki dalam rangka apa dalam rangka yang memberikan tanah air kepada Yahudi kembali ke wilayahnya itu semua bullshit tanah air tanah yang dijanjikan nasionalisme itu boho dalam rangka pengaruh bahwaan seolah-olah ini adalah dapat dipertanggungjawabkan lah secara hukum pada saat itu dan mendapatkan pembenaran secara teoritis sehingga kita percaya ada nasionalisme Israel itu terkait dengan tanah yang dijanjikan itu semua bullshit iya dia selalu penyakit 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 gara-gara diserang pasukan Palestina kemudian punya hak untuk menghubung Gaza iya sekarang ini lagi menghubungin Libanon iya di genosat yang terjadi di Palestina melebihi genosat yang terjadi di Perang Dunia Kedua iya kalau di alasannya ini Hamas pasti West Bank yang gak ada Hamasnya kenapa dia pantai juga sekarang ini kan berlanjut ke Libanon betul dengan alasan ada pasukan Palestina yang ngumpet di Libanon makanya dia dibom-bomin rumah-rumah penduduk gitu ya nah mudah-mudahan nanti ada berita pasukan perjuangan Palestina itu ngumpet di New York iya benar berani ya dibom iya jadi emang ini urusan komunis tidak berdiri sendiri iya urusannya dengan G30 PKI bagaimana ceritanya itu iya karena PKI yang ada di Indonesia itu berpaham pada ajaran komunis gitu di sini tentu masuknya dari mana si komunis itu ya tentu kan pada saat itu yang berkembang Lenin dan Stalin di sini? nah waktu di Rusia ini sampai itu setelah Lenin kan Stalin pekarunnya itu berkembang ke Cina Mosetung dan Polpol jika kita berinteraksi dengan Cina pada situ poros Jakarta Peking awal dari Cina sebelumnya memang ke Soviet sosial ya adopsi terhadap pemikiran komunis karma das kapital itu tetapi kemudian dikuatkan dalam lembaga politik oleh partai politik komunis yang merupakan partai terbesar juga di Indonesia masuk lima besar PKI itu nah PKI ini juga berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan ketentaraan terutama di angkatan darat 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 itu kuat dia ada polit biru lah disebut tuh polit biru itu disitu ada Sam Kamoruzaman selain Aidit nah demikian penting orang ini mampu mempengaruhi kebijakan negara sehingga Soekarno memberikan gelar khusus kepada Aidit Dipa Nusantara apa Nusantara? Dipa Nusantara Dn Aidit itu gelar diberikan oleh Bung Karno Dipa Nusantara itu disuruh aja penghargaan lah jadi Dn itu Dipa Nusantara nah Aidit ini ya orang bangka belitung apa bangka itu bukan habaib fitnah itu yang bilang emang kan dia bilang Aidit Apaib? ya itu lah yang beredar-beredar masuk fitnah itu sejarah fitnah ya fitnah ini habaib siapa itu Aidit Aidit kan Balwi itu orang gak ngerti sejarah orang gak ngerti masa saya bilang kalau kagak ngerti kan kata lain dari yang gak tau itu orang gak ngerti sejarah mengatakan Aidit itu Balwi bukan dia orang-orang beribumi kok coba baca sejarah yang bener dikatakan juga Belanda yang mendatangkan Habaib Balwi ke Indonesia lho orang ini gak ngerti lagi Belanda itu masuk ke Indonesia pertama dengan VOC situ persikan dagang baru kemudian VOC bangkrut bubar dia datang dengan tentaranya militernya tidak membawa yang namanya Ba'alwi yang dikatakan adalah Yahudi ini orang yang mengatakan ini orang goblok bodoh tolol dungu dan sebagainya gak ngerti disebut lagi Ba'alwi ini adalah Yahudi Akhnazim Akhnazim orang ini ngerti gak Akhnazim Akhnazim ada Separdim ada Akhnazim ada lagi Kazar Kojar ngerti gak bisa-bisa ngomong begitu belajar dimana sih toknya itu kita ini bacaan ini banyak rujukan kita banyak itu kanya 2000 sebelum masih kita udah baca sejarah Yahudi ini ngomongnya Hab'alwi Yahudi Akhnazim Hab'alwi adalah Yahudi yang dibawa oleh Belanda mana catatan sejarahnya Belanda bawa Yahudi yang notabene Ba'alwi ke Indonesia mana catatan sejarah jangan asal ngomong ngomong enak gak bayar gratis tapi tujukannya mana mesti bisa dipertanggung jawabkan ini bisa terkandung disini berita bohong berita bohong itu diatur dalam undang-undang nomor 1 19 46 itu mencaman hukumannya bisa selimah tahun 10 tahun ngarang ya ngarang murid ya berita hoax itu Hab'alwi rezik dalam keadaan sakit dia bilang sehat ketat delik itu apalagi ini bisa juga terkait dengan ujaran kebencian dan permusuhan yang dikandung dalam undang-undang ITE kena lagi pasal bisa juga undang-undang tentang diskriminasi dan istnis ini gak main-main ini delik bukan delik apa kelak delik ini delik biasa penyelik tanpa ada laporan bisa mempunyai disini karena dalam kandungan itu telah menyentuh aspek anti diskriminasi dan istnis berita bohong atau ujaran kebencian dan permusuhan ini justru yang mengebuksani jangan-jangan justru proyeknya Yahudi juga ya bisa jadi tapi yang ngomong-ngomong begitu itu jelas berita bohong mengandung maksud ujaran kebencian dan permusuhan dan tergolong tidak akan diskriminasi terhadap ras dan etnis nah itu nanti kita bahas ide peserta yang lainnya perlu kita kulit juga nah iyalah kalau ngomong aja tanpa bukti Anda berita bohong iya iya bener juga tuh soalnya kemarin udah sempet wah yang ini kita ngomongin Pak Alis bentar ya apa-apa waktu itu kan kita kepengen tahu juga sih waktu itu sempet kita mau live oke deh live yuk kita lihat kebenernya seperti apa sih bahwa data masing-masing gak dateng juga sih gak ada emang gak berani oh gitu gak bisa lah kalau ngomong tanpa data tanpa pangka tanpa kekuatan bacaan nah gimana kalau dia gak ngerti nanti kalau saya tanya Anda dapat literatur dari mana siapa menjelaskan itu ahli yang mana kalau sebaran ocehan dari WhatsApp itu jadi bukti ya orang goblok aja gitu kan orang-orang Nasrani yang mempelajari Yahudi juga dan paham mengenai Askenazi juga ketika Askenazi itu membawa membawa apa namanya Mereka juga gak terima yang Akenazi yang Akenazi yang dari Khazar Khazar itu turunannya Akenazi itu ada di Eropa Timur yang memang ada di Yaman yang dipanggil Yaman itu Han Ramau dari Khazir Mahfretz itu Khazir Mahfretz itu ada Yahudi dia anaknya Eben Oktar siapa disebut Sam atau Semit nah itu itu adalah bagian daripada Yahudi pada saat itu disebut Kaukus Asia Kaukus Asia ini yang dipanggil Khazar turunannya Akenazi tapi orang-orang ini berdiaspora sebagaimana terjadi di Eropa Timur menjelang pada saat dan setelah Perang Dunia pertama dan kemudian diberikan tempat ke Israel jadi Israel itulah yang dipanggil Yahudi Akenazi atau Khazar bukan siapa-siapa gitu loh karena banyaknya emang di Eropa Timur namanya juga sekarang nah sekarang kalau Habaib dari Yaman ini adalah Yahudi Akenazi dan kita bingung dibawa ada Belanda gak nyambung iya kalau secara ideologi juga kan yang pendukungnya Akenazi juga gak terima masa orang Akenazi nyuruh nginget Rasulullah misalnya nyuruh ngaji gak sesuai sama program dong gitu kan ini Yahudi yang berdasarkan kepada kitab Talmud ya Talmud dan ada paganisme ada Kabbalah dan juga selain itu kitab suci mereka adalah protokol of Zionis itu itulah adalah kitab politik dia sampai sekarang Wah ya nama juga orang pada bikin konten eh iya biar ditonton ngaco juga gak apa-apa kan yang penting yang penting ngomong aja penyesatan berita bohong jangan kebencian kan ya itu kan untuk yang takut Allah kalau yang enggak kan cuaka aja nah sekarang pertanyaannya begini nih ketika dia masuk ke Indonesia berarti kan yang komunis ini adalah eh turunan dari Cina berarti kan waktu itu kan yang bawa yang bawa kan gitu kan kenapa saat itu di Indonesia itu berkembang pesat jadi salah satu yang terbesar gitu ini kan ini kan di awal-awal era-era perpolitikan Pak punya partai Indonesia kan awalnya ini nih iya ini siapa yang memberikan akses untuk mereka berkembang nih itulah kelihayaan daripada komunis oh kelihayaan mereka dalam mereka penetrasi termasuk lobby kepada pemerintah sehingga dia berlaku kuat dan dominan sejarahnya memang seperti itu keberlakuan komunis PKI yang dipimpin oleh DNA itu sehingga dia mampu melobby pemerintah melobby Soekarno dan mendapatkan tempat privilege tapi ketika Bukarno sakit itu kan ada isu Bukarno tidak lama lagi akan meninggal umurnya sangat tingkat sehingga pada saat itulah berkembang suatu isu kalau kalau pada saat Soekarno sakit isu yang dikembangkan adalah PKI akan meng tentara angkat terdarah akan mengambil alih itu isu yang dihembuskan isu itu dihembuskan oleh siapa? siapa? isu bikin gosip gitu isu itu dikembangkan Soekarno dalam keadaan sakit ini tidak berumur panjang tentara akan mengambil alih dalam hal ini angkat terdarah kup jadi? itu hembusan itu dari CIA kemudian komunis PKI terpancing mendahului untuk mengambil kekuasaan padahal tadinya cuma dikumpulin doang iya tapi kemakan iya itu kajian klik-klik Benedict Henderson mengatakan seperti itu jadi ada isu yang dihembuskan oleh CIA sehingga akan ada kekuatan pada tanggal 5 Oktober di Jakarta ya 5 Oktober itu puncaknya sehingga tanggal 30 September itu dilakukan kubudetat oleh PKI dalam rangka mengamankan Presiden tapi sebenarnya itu adalah kubudetat untuk mengambil kekuasaan oh gitu wacana awalnya terlihatnya seperti ingin mengamankan Presiden presiden tapi kubudetat sebenarnya itu kubetat kubetat melemahkan personel-personel yang bisa menjadi pilar-pilarnya Presiden justru iya dengan isu doan jeneral itu kan yang digunakan dia doan jeneral dan mereka merubah struktur kepangkatan paling tinggi kok pangkat itu adalah led dan kolonel yang dipimpin oleh untung general bukan hari untung oh iya 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 led dan kolonel untung bisa penjahatnya bisa namanya sama begini hahaha nah jadi dia seorang led dan kolonel paling tinggi led kolonel led kolonel ya orang yang diatas dia kolonel jeneral bergabung dengan gerakan ini ya tunduk kepada dia walaupun dia kolonel dia led dan kolonel kok dia led kolonel jeneral-jeneral yang ikut di partai ini jadi bawahan dia iya sepanjang mengikuti maksud dan tujuan dia pada gerakan 30S kok mereka kayak kayak apa terhipnotis apa punya paham yang bener-bener patuh banget gitu kayak ke kayak ke imam Iran gitu misalnya yang patuh kita kejalanin kayak apa ya terdoktrin atau gimana komunis seperti itu ideologi itu dibikin kuat malas kepada pikiran dan hatinya sehingga menggerakkan perbuatannya itu didasarkan kepada keyakinan ideologi itu ideologi itu di atas agama bagi mereka karena mereka tidak beragama tidak meyakini agama jadi ideologi itu pandangan hidup dan tujuan mereka komunis itu dan dia berlaku itu turun-temurun bisa turun-temurun dan bisa dipelihara makanya demikian dikatakan ideologi itu dia akan mati terus menurut sepanjang diwariskan sepanjang diwariskan sepanjang ada kelompok rahasia yang terus menurut mengupayakan ada sampai sekarang pun ada gak mungkin gak ada nah primensori itu dari kapan dari tatatan sejarah tahun 17-17 awalnya 17-17 masih sampai 17-17-17 ada ways of war ganti nama illuminati sampai 18-18 sekian dengan jenis internasional jenis internasional itu dalam rangka konferensi internasional di Basel Swiss oleh 18-17 sampai menjadikan negara sampai sekarang udah berapa abad jadi gak akan mati primensori itu masih ada organisasinya sampai sekarang masih ada di Amerika 50 organisasi besar di bawah American Jewish Commits apa konferensi CV Majo konferensi presiden of mayor Jewish orangnya gak banyak tapi pemegang putusan semua iya ada IPEC di bawah CP Majo ada American Jewish Commits dan lain-lain itu 50 organisasi nah di Indonesia sebelum kita merdeka sampai sekarang ada Lions Club ada Rotary Club gak pernah mati orangnya mati sistem jalan jalan terus generasi dorohnya tetep jalan ya regenerasi terus nah kalau itu kan waktu ada 30-30 sehari itu kan heboh gitu ya kemudian hanya dalam waktu sehari eh terungkap begitu entah udah bocor atau memang di apa ini kan ada dua versi ya memang ini udah bocor atau udah ketahuan ada yang berkhianat dari mereka gitu atau memang sudah diintip ketahuan atau bagaimana gitu habis kejadian malamnya siangnya langsung kena gitu ya karena Alhamdulillah panas selamat oh justru panas yang cerita ya panas selamat kalau panas tidak selamat maul huwala apa yang terjadi pada kita siapa yang mau cerita ya iya karena panas selamat panas selamat panas selamat selamat pada saat malam terjadinya tindakan yang beda itu dia itu kan rumahnya di samping gedutaan besar Iraq jadi dia lompat ke rumah itu kan itu kegiatan Iraq dia selamat di situ kemudian bertemu dengan Pak Harto untuk menyusun strategi berikutnya kalau tidak panas kita nggak tahu akan jadi apa negara kita ini jadi dengan selamatnya Pak Nasetion nah kekuatan tentara melawan gerakan komunis itu mampu dilakukan yang dipusatkan waktu itu di Kostra oleh Pak Harto Kostra kemudian berkoordinasi dengan RPKD kan Saro EDI padahal pada saat itu komunis sedang kekuat-kuatnya tentara itu di infiltrasi oleh kekuatan PKI soalnya yang membuat beberapa general itu luput karena yang saya dengar ya itu karena pasukan tersebut itu dari daerah dia nggak terlalu hafal mukanya general yang disuruh ditangkep ini dia jangan ketemu sebenarnya karena pasukan dari daerah ini Pak Nasetion kayak gini Pak ini kayak gini gitu berapa kan salah tangkep tuh Tendian yang ngaku Nasetion dibawa udah begitu kan ya padahal PRTendian gitu yang begitu-begitu ya itu semua kembali kepada tabian watak karakter dari komunis sebertinggi kekuatan di situ kan di politbiro itu yang dipimpin oleh Aydin ada Sam Kamorzaman ya di kalangan tentaranya ada orang relatif dan lain-lain mereka sangat kuat memahami paham komunis untuk menjadikan dasar negara Indonesia menjadikan negara komunis Indonesia yang berkiblat ke LRC dan ke Soviet Rusia pada saat itu ketika ditumpas apakah hilang total di PKI apa sekarang masih ada ya kalau petingginya boleh dibilang sudah selesailah ya pengikutnya biar terjadi pembantaian itu di luar nalar kita itu boleh dibilang kecelakaan sejarah atau bagaimana saya tidak tahu tetapi ideologi ini terus ada terus berkembang dan sebagaimana kita tahu banyak para petinggi elit partai terang-terang mengaku dia keturunan komunis keturunan PKI sekarang udah santai ya jadi anggota dewan lagi ada itu iya terus lagi ya gerakan-gerakan di mahasiswa banyak ada terus lagi paham-paham mereka juga banyak jadi tidak akan mati yang namanya ideologi itu sehingga kita kita ada undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan ada larangan terhadap organisasi yang menyebarkan satu paham atau menganut atau mengembangkan paham yang bertentangan dengan Pancasila disebutkan itu Marsis Lenins dan paham lain yang bertentangan dengan Pancasila ada tetapi seharusnya fungsi kuas pada nasional airy warning pemerintah juga harus kuat menangkal ini bukan hanya yang di dalam negeri yang di luar negeri juga dong karena ada pengaruh perkembangan lingkungan strategis baik global regional apapun nasional ini ada ideologi yang masuk dan perkembangan Indonesia itu harus ditangkal harus dijegah dengan pendekatan pertahanan nirmiliter itu harus dalam hal ini ya paham komunis selain komunis adalah Zionis 11-12 ideologi ini Zionis itulah yang melahirkan komunis nah sekarang ini diantara Zionis atau komunis mana yang lebih bahaya dua-duanya bahaya dua-duanya bahaya tapi dalam studi kasus Zionis mempergunakan komunis komunis itu dibayai diagendakan didukung tetapi ajarannya itu adalah merupakan mewakili kepentingan ajaran Zionis untuk menegasikan Tuhan menegasikan ajaran agama melawan Tuhan melawan agama membubarkan agama menyatakan perlawanannya kepada agama dan Tuhan menyatakan bahwa agama adalah musuh dari suatu negara katakan Indonesia agama Tuhan itu musuh Pancasila Tuhan itu sudah mati ini kan ajaran yang dikembangkan oleh Zionis kemudian diaplikasikan dimelintasikan oleh komunis jadi tidak bisa kita hanya melihat komunis semata tanpa melihat keterkaitannya dengan Zionis komunis katakan komunis sudah tidak ada pengaruhnya misalkan tetapi Zionis masuk berkembang ya sama juga Mas Sari sama juga bohong beda nama aja nah iya orang dia ini hasil perselingkuhan suatu paham yang dikendaki oleh iblis konspirasi iblis orkestra iblis Zionis munuhankan iblis komunis atis yang sebenarnya dia adalah penyembah iblis agak-agak mirip sih sebenarnya kalau iya orang dia temannya percayanya kepada tadi Jonah Scott dan Pire Prodot si Karl Marx ini Bapak komunis modern ya kan komunis ini kan dekat dengan Atheism sebenarnya ya bukan Atheism bukan Atheism bukan jadi ibaratnya kayak intinya bahwa ada faham-faham yang selalu meniadakan adanya Tuhan dia ini jelas-jelas menyembah iblis demikian itu tergambar terhadap keluarganya si Karl Marx sendiri kenapa dikatakan deminya sejarah itu menyebutkan dia punya anak aja stres dengan bapaknya itu anaknya yang namanya Laura mengubur hidup-hidup tiga anaknya aduh dikubur hidup-hidup sampai mati Laura ini dengan suaminya bunuh diri hara-kiri karena dia ini memang orang sosialis tapi gak kuat dengan perilaku bapaknya si Karl Marx itu tiga anaknya ini dikuburkan Laura bunuh diri sama suaminya gak kuat ya bapaknya begitu pun saudaranya Leona Leona begitu juga bunuh diri sama suaminya gak kuat sama si Karl Marx ajaran Karl Marx ini coba kalau kita lihat di Masa Tung yang dilakukan oleh Pol Pot kayak gimana kejamnya komunis 64 juta orang mati selama masa itu itu orang yang tidak pro terhadap komunis ceritanya itu itu dimatikan dibakar hidup-hidup dagingnya itu diris-iris dimakan bukan hanya pada orang yang hadir keluarganya makan dulu suruh wajib makan suruh makan daging bapaknya daging kakaknya diris-iris suruh makan kalau gak dimakan ya tetap akhirnya dimatikan juga diberikan hal yang sama dibunuh juga itu kepala-kepala orang itu dipajang dalam satu lapangan itu bagaimana coba ini bisa dilakukan demikian biadapnya kejinya tadi itu sampai yang namanya anaknya karma stres dengan ajaran itu sekarang kalau kita kebalikan dia aja bisa begitu membuat anaknya membuat keluarganya seperti itu kenapa? karena yang ajaran komunis selain menghapuskan dominasi ajaran agama juga menghapuskan keluarga dan kepemilikan gak ada kepemilikan dan komunis semua milik negara gak ada keluarga semua ada anak negara silahkan anda nikah tanpa perkawinan anda melahirkan anak-anak anda ada di jamanlah negara tapi perkawinan yang menyebabkan adanya rumah tangga tidak ada gak ada perkawinan tidak ada keluarga semua anak negara jadi bebas berhubungan badannya anak yang dilahirkan anak negara itu yang dihapuskan oleh dia oh itulah ajaran dia itulah ajaran komunis yang semuanya itu juga ter-cover terhubung berkoreksi dengan ajaran zionis yang disebutkan pada tahun 1776 tepatnya protokol zionis tanggal 1 Mei 1917 1776 oleh Adam Wiesel Fox ada 24 protokol zionis itu salah satunya penghapusan keluarga penghapusan hak milik selain penghapusan terhadap negara penghapusan terhadap agama agak mirip silahkan di wajah itu jadi kayak genocide massacre itu jadi kayak makanan mereka dua-duanya ini komunis yang zionis ini dua-duanya kayak demannya begitu kan selain mereka maka halal untuk dibunuh halal dan dia ingin menguasai dan memiliki mirip dua-duanya nih betul waduh sekarang ada gak sih Indonesia masih ya kalau dia terang-terang gak secara value secara nih gaya kayak begini ini mirip nih gaya ini gaya begini ada gak disitu ada kalau secara sosiologis misalnya perampasan hak misalnya itu kan ada secara sosiologis ada ciri-ciri sifat-sifat itu ada kalau ini bersifat gaya seperti zionis seperti komunis seperti kapitas itu ada ada kalau sekarang mungkin gak mereka bangkit lagi atau ganti baju memungkinkan atau ganti baju memungkinkan sepanjang masih ada zionis dan mengendalikan Israel apapun ideologi yang yang rusak itu tetap bisa sepanjang dia masih mendominasi di Timur Tengah dengan kekuatan Israel yang didukung oleh Amerika sangat sulit kemungkinan itu ada sangat sulit melepaskan kepekaruhan itu pasti ada bagaimana tidak adanya mereka yang jelas ya nanti pada saat al-mahamahal gubrok ya benar kalau pengaruh tidak bisa kita mengatakan tidak ada pengaruh pasti ada pengaruhnya ya tentunya juga apalagi ada salah satu pihak yang selalu ingin selalu terjadi konflik sebuah negara kan iya cuma kalau sekarang daya jual komunis kan udah gak laku karena sejarah udah buktikan kan iya banyaknya kekacauan banyaknya korban dari mulai perang dunia pertama apalagi di Indonesia udahlah udah jualnya udah gak ada tapi mereka tidak melakukan itu lagi mereka mau gantikan tatanan dunia lama dengan tatanan dunia baru ya yang dulu mungkin pakainya gg darwin ya bahwa manusia gak diciptakan oleh Tuhan kan gitu kan kalau sekarang gayanya semua agama sama sama gitu jadikan satu pluralisme disatukan ajaran agama disekularisasikan dengan pendekatan-pendekatan kepentingan yang lain sehingga sekularis pluralis itu jadi dagangan mereka dan belisi itu dari semua ideologi-ideologi yang menyimpang ini yang dari dulu konsisten untuk menolak itu agama apa? ya tentu di luar islam mereka di luar islam menolak? kalau di luar islam kan memang banyak islam islam menerima dong ideologi itu? enggak dalam pengertian begini kalau ideologi-ideologi yang menyimpang itu yang dihasilkan itu pada prinsipnya bertentangan dengan ajaran islam kapitalis dalam pengertian liberalis individualistik sosialis komunis itu bertentangan dengan ajaran islam islam itu di tengah tidak ini tidak ke kanan jadi sosialisme yang dimasukkan dalam sila kelima Pancasila itu sosialisme islam bukan sosialisme komunis itu yang dimasukkan oleh pendiri bangsa kita dan itu terumus dalam berbagai pernyataan Muhammad Hatta bahwa sila keadilan sosial sila kelima Pancasila ada sosialisme yang mengacu ke pandangan islam dalam hal penguasa negara terhadap sumber daya negara bukan sosialis ya sosialisme yang berpandangan terhadap ajaran islam bukan sosialisme komunis kalau sosialis komunis berarti bersetangan ini tidak ya islam juga sosialisme tapi sosialisme yang tidak dipahami oleh komunisme sehingga negara tetap bertanggung jawab terhadap produk ekonomi terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan terhadap pemenuhan kesejahteraan bangsa Indonesia juga mengacu hal ini terkait dengan ketentuan pasar 33 undang dasar dan paham negara kesejahteraan welfare states itu terumus jadi bukan asal-asalan bukan asal-asalan disebut sosialisme komunis tidak karena ini berhubungan dengan sila yang berikutnya ketuhan yang masih itu adalah mengesahkan Tuhan tauhid itu tauhid ya di atas disebut nah kemudian kita pernah mengalami hal yang sangat merisaukan keluarlah RUHIP kita tentang RUHIP haluan ideologi Pancasila dari BPIP itu itu nyasar BPIP menyimpang bukanlah yang sama bila agama adalah musuh nah iya dia saya pernah membuat surat saya tantang waktu itu saya tantang dalam pengertian ideologi ya saya tantang Yudian selaku kepala BP saya saya sendiri mereka berdua saya tantang ideologi Pancasila dikaitkan dengan ideologi yang lain saya buat surat tantangan saya kirim ke kantor BPIP tertulis tidak ada jawaban saya sendiri mereka berdua tapi berdebat tanpa membuat laptop tanpa ada HP tanpa buku dengan otak terkait pemahaman Pancasila yang telah dikaitkan dengan syariat Islam dan ideologi lainnya tapi beliau sudah terbukti kemarin Mas Al-Paski Braka sudah jelas iya lah kita paham lah pemampuan mereka siapapun yang di dalam itu kita tahu ini mengerti gak mereka itu Pancasila itu adalah Mongol Sidus Syariah yang di dalamnya ada Darutul Khomsa terhubung dengan syariat Islam yang lima menjaga agama menjaga jiwa menjaga akal menjaga pikiran termasuk menjaga harta itu terkonfirmasi jadi semuanya ada menjaga agama itu silah ketuhanan Indonesia menjaga jiwa itu kemanusiaan yang adil yang beradab menjaga keturunan itu persatuan Indonesia menjaga akal pikiran itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perusahaan perusahaan menjaga harta halal atau iban keadilan sosial ada semua panjang lagi apakah silah ini Pancasila ini terhubung dengan Pegah Madinah terhubung polanya juga mirip itu kan terhubung gak sembarangan perumus Pancasila pada saat itu perumus undang-undang dasar perumus Pancasila dalam BPUPK itu gak sembarangan mereka pemahamannya Islam kenapa dikatakan sekarang Islam adalah musuh negara keputus Pancasila Islam musuh Pancasila padahal dasar pembuatan Pancasila juga Islam Islam gimana Alhamdulillah Alhamdulillah kita bisa terjadi sekarang ini jadi menguatkan kita juga bahwa tidak mungkin ya mudah-mudahan tidak akan lahir lagi bukan hanya komunis tapi paham-paham lain yang melenceng atau bertentangan dengan Pancasila bertentangan dengan kerukuran beragama sekarang ini dan meniadakan apa namanya sosok atau bukan sosok zat Tuhan itu gitu ya dan semoga kita dihindarkan dengan keluarga kita juga dihindarkan juga dengan paham-paham seperti ini ya yang mungkin sudah menularkan di sosial media atau cara berfikir atau macam-macam lah gitu ya dan Alhamdulillah dari penjelasan dari dokter tadi walaupun ada kemungkinan tapi enggak semudah itu enggak semudah itu ya ideologi waduh kalau sekarang kondisi politik sekarang ya masih seperti yang dulu kalau lagu seperti yang dulu siapa lagunya siapa tuh aku masih seperti yang dulu bukan gimana lagunya sejauh mungkin ada juga seperti yang dulu saya ada sejauh mungkin gimana tuh lupa gua terima kasih nih dok nih kayaknya perlu lagi ngobrol lagi disini nih apalagi perkara nasab kayaknya cakep juga deh kita bahas suatu saat ini gelik pidana kalau saya kalau saya misalkan pengurus Rabita Halawi ya saya laporkan itu undang-undang berita bohok undang-undang nomor 1 dan nomor 1 dan nomor 1 dan nomor 1 undang-undang informasi transaksi teknologi pasal 28 ujaran kebencian pengusuhan dan undang-undang anti diskriminasi ras dan emis tahan dulu tahan dulu buat nanti tahan dulu dikurang ajar udah gak ngerti lagi udah gak ngerti ngumpulin orang datang ke tempatnya semua dipanggil dia itu siapa dia itu peneliti bukan semua orang dipanggil ditraas sampai bilang hakel yakin orang ini ngerti gak coba ngomong sama saya ngerti gak dia itu bagaimana penelitian ilmiah syaratnya apa metodologinya bagaimana teorinya apa kalau orang gak ngerti metodologi gak cumpulkan ilmiah dibilang tesis dibenarkan sama si pulan bin pulan ini kalau begitu gimana ya orang goblok udah berpuluh-puluh tahun para ulama para ulama sudah merumuskan itu yang berilmu sekarang tiba-tiba ada perumusan seperti ini jikalau nanti ternyata diantara mereka ada satu saja yang keturunan Rasulullah dan itu ditampilkan seperti apa nanti ngomongnya mana Nabi gak tahu kalau ngomong-ngomong gue Anda ngerti gak metodologi Anda ngerti gak teori sejarah Anda ngerti gak teori hukum yang namanya dihukum ada prosulat sesuatu hal yang telah menjadi pengetahuan umum tidak perlu dibuktikan sesuatu hal yang telah menjadi pengetahuan umum di masyarakat gak perlu dibuktikan itu diadopsi dalam pasal 184 KUHAP gak perlu PKI udah menjadi pengetahuan umum biadab pembunuh begini-begini segala macam gak perlu lagi dibuktikan udah menjadi pengetahuan umum mungkin ada oknum-oknum yang melancang ya oknumnya aja ya iya gak semuanya gitu tahan dulu kayaknya nih yang mau sini ya tahan dulu nih enggak ini perlu kita bikin pembicaraan yang lain lagi kayaknya seru nih sampai kita unam beberapa abaib disini dan juga para ilmuwan yang punya apa namanya dasar ilmu akan lebih kuat lagi insya Allah terima kasih dok Alhamdulillah mudah-mudahan sekarang makin menguatkan ya Pancasila kita semoga teman-teman semuanya mungkin gak apa namanya banyak di anak sekarang nih yang udah mulai gak gak faham bagaimana kita tiap hari tiap tahun tuh nonton film G3PKI ya sekarang mungkin apa sih G3PKI semengerikan apa sih gitu ya mungkin bisa nyari filmnya di apa namanya download lah banyak yang gak nonton cerita untung kita ini iya ini juga pasti juga walaupun di dalamnya kita menyinggung si untung juga kan iya gitu kan iya gitu jangan-jangan ke sinema keluarga bapak saya dulu inspirasi kalian bukan gak 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 terdibarain makasih dok teman-teman semuanya jika dirasa bermanfaat mohon silahkan share sebanyak-banyak ya teman-teman semuanya jangan khawatir soal monetize ya kita lagi di setrap jadi memang ini tayangan pure untuk teman-teman semuanya ini mungkin cara Allah kali untuk membuat ya meluruskan net kita ya sampai ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati